Terima kasih Mas Johan, Romo, Suster, Bapak-Ibu, semoga kopinya masih hangat ya untuk menghangatkan suasana diskusi kita siang ini. Dan masuk sesi yang kedua, kita akan berdiskusi, bertemu, sharing dengan seorang profesor yang ternyata masih sangat muda. Saya undang Profesor Badri Munir Sukoco. Selamat siang Prof. Selamat siang, Bapak. Luar biasa. Prof Ferdinand, selamat siang Prof. Yes, masih seusia Mas Johan itu. Baik, terima kasih Prof Badri atas kehadirannya di forum diskusi Aptik ini. Ini serial yang kedua dan perlu saya sampaikan kepada Romo, Suster, Bapak-Ibu, Prof Badri adalah dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Beliau merintis pendidikannya di S1 di Universitas Airlangga. Kemudian master dan doktornya semuanya di Taiwan ya Prof? Ya, ini luar biasa. Baik, dengan disiplin ilmu yang ditekuni adalah strategic management dan management marketing. Sesuatu yang sepertinya akan menarik. Publikasinya sangat banyak. Ya, kalau saya bacakan malah nanti sampai siang. Baik, tetapi yang paling penting adalah kita siang ini akan berdiskusi tentang sesuatu yang menurut saya sangat menarik. Ketika berbicara riset, inovasi, dan tanggung jawab sosial. Jadi tema yang akan disampaikan oleh Prof Badri adalah pergeruan tinggi, riset, inovasi, dan tanggung jawab sosial. Saya teringat tulisan salah satu dosen Tunel, Prof Badri. Kebetulan namanya sama dengan universitasnya. Pak Airlangga Kusman ya. Pak Airlangga pribadi. Pak Airlangga pribadi Kusman. Sangat bagus waktu ini di Kompas bahwa kita itu punya hutang sosial yang luar biasa. Semua riset dosen itu temanya, topiknya dari masyarakat. Subyeknya masyarakat. Datanya diambil ke sana. Tapi mereka enggak pernah kebagian apa-apa. Itu salah satu hutang sosial terbesar pergeruan tinggi. Nah, dalam situasi seperti ini, bagaimana pergeruan tinggi harus mengelola riset, inovasi, dan bagaimana lalu bicara tentang? Sebetulnya minimalnya itu 30 persen. Kita sudah jawab. Tapi di KU nanti keberadaan 20 persen. Mungkin masih ada Mas Zohan. Oh ya, baik. Prof, waktunya 30 menit. Kemudian nanti kita akan lebih banyak berdiskusi dengan para peserta. Kalau di aptik ini semakin siang, biasanya semakin panas. Nah, menjelang sore baru nanti adem, terus biasanya kami tutup dengan misa. Baik, waktu kami serahkan kepada Prof. Badri Munir Sukoco untuk mempresentasikan paparanya. Dipersilahkan. Terima kasih, Prof. Edinan. Selamat pagi, Bapak-Ibu, dan salam sejahtera buat kita semua. Mohon izin, saya menyampaikan part point terkait dengan topik yang kita bahas pada ini, terkait dengan riset yang berdampak sosial. Topiknya yang saya sampaikan di sini, mungkin di beberapa hal, mungkin terlihat glise, tapi beberapa hal juga harus saya sampaikan. Yang pertama tentu perlu kami sampaikan terima kasih atas kepercayaan dan undangan dari aptik kepada saya untuk mempresentasikan beberapa ide yang selama ini sering saya tulis di media masa. Semoga nantinya juga bisa memberikan kemanfaatan dan kita bisa diskusi lebih banyak bagaimana hasil-hasil riset ini bisa menopang Indonesia menuju Indonesia maju 2045. Kita masih punya waktu 24 tahun dari yang ada sekarang. Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Prof. Lee Licken dari Seoul National University, kalau ingin menjadi negara maju ada dua syarat. Yang pertama adalah syarat pendidikan tinggi yang relevan dan juga mencerahkan, dan yang kedua adalah kapabilitas inovasi bangsa. Kalau kapabilitas inovasi bangsa ini tidak ditunjang oleh SDM yang kompeten, yang relevan dengan kebutuhan masyarakatnya, tentu ini tidak akan bisa menghasilkan kapabilitas inovasi. Bagaimana SDM-nya berkompeten dan relevan? Tentu itu ditunjang oleh riset yang kita lakukan, riset-riset yang nantinya juga bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, di awal biasanya selalu saya sampaikan bagaimana kondisi Indonesia ini dipotret oleh orang luar negeri. Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh World Economic Forum tahun 2019, datanya masih belum terupdate sampai sekarang. Tapi yang jelas, posisi Indonesia ini masih punya market size nomor 7 terbesar. Yang dikatakan oleh Nikke, Asien Review, diharapkan Indonesia ini nantinya akan menjadi nomor 4 terbesar ekonominya tahun 2050. Ini banyak prediksi-proyeksi yang optimis, yang kita punya sebelum pandemi. Kenapa? Karena kita adalah negara-negara yang termasuk negara muda. Kalau kita melihat bagaimana Jepang sudah mulai kedodoran dengan negara lain, karena memang populasinya mulai aging. Sedangkan kita, bonus demografinya ini cukup menjadi bekal yang cukup luar biasa. Nah, generasi muda ini akan menjadi bekal yang luar biasa, menjadi human capital yang nantinya punya intensive resources, yang nantinya akan bisa mendukung Indonesia jadi negara maju. Kalau dididik dengan, atau dididik oleh perguruan tinggi yang memang berorientasi riset yang relevan tadi. Nah, kalau kita melihat pidato pelantikannya Pak Jokowi pada tahun 2019, beliau mengatakan bahwa Kabinet Indonesia Maju punya visi mengantarkan keluar dari, mengatakan Indonesia keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah, middle income trap. Kemudian ada prioritas pertama adalah pembangunan SDM, yang kelima adalah transformasi ekonomi. Jadi pembangunan SDM dulu baru ngomongin tentang transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi ini perlu mengubah ketergantungan pada sumber daya alam, pada produk dan jasa yang memang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Nah, kalau kita melihat di RPCMN, seperti ini gambarannya. Namanya yang jadi masalah adalah ketika di tahun 2020 ada pandemi, kita itu sleeping dari upper middle income menjadi lower middle income ke Rp3.800. Nah, kalau kita melihat sejarahnya, kalau kita hitung dengan pertumbuhan ekonomi rata 10 tahun terakhir untuk Indonesia, saya rasa Indonesia akan butuh 64 tahun untuk memenuhi target keluar dari middle income trap. Nah, yang jadi masalah adalah minimal threshold untuk dikatakan sebagai negara maju, yang tahun kemarin itu Rp12.233, tahun ini Rp12.635, di tahun 2045 saja itu sudah jadi Rp19.800, seperti yang saya tulis kemarin di media Indonesia. Nah, bagaimana Indonesia melakukan akselerasi ini? Kalau dari Rp3.800 menjadi Rp19.000 tadi, hanya dalam waktu 24 tahun, apakah kita bisa? Itu luar biasa. Karena kalau saya lihat, hanya beberapa negara yang punya akselerasi cukup besar, cukup tinggi untuk keluar dari middle income trap ini. Yang pertama adalah Jepang dan Singapura. 12 tahun keluar dari middle income trap. Negara-negara lain, misalnya yang paling, yang baru-baru ini sedang berjuang untuk keluar itu adalah Cina. Nah, di tahun 2021, GDP per kapita Cina itu rata-rata masih Rp1.000. Sama seperti Indonesia, 2001. Kemudian sekarang sudah Rp10.500, Indonesia masih Rp3.800. Nah, ini yang tantangan cukup besar dan khususnya tantangan bagi pergunaan tinggi. Karena seperti yang saya sampaikan, syarat utama untuk menjadi negara maju, penduduk yang berpendidikan tinggi, dan yang kedua adalah kapabilitas inovasi. Baik, ini saya tidak akan bahas. Tapi apa yang harus dilakukan oleh Indonesia ini? Perlu ada transformasi ekonomi. Transformasi apa yang perlu dilakukan? Pertanyaan selanjutnya yang khusus adalah sektor apa yang bisa menjadi lokomotif ekonomi? Agar Indonesia ini tumbuh di atas 15 persen, kemudian industri apa yang bisa tumbuh? Karena kalau di rata-rata, mungkin kayak pertanian tumbuhnya 7 persen, pendidikan tinggi mungkin 9 persen. Tapi ada beberapa, misalnya manufaktur itu tumbuh sekitar 2-3 persen. Kalau di rata-rata jadi 6-8 persen yang nantinya akan bisa menggeret, misalnya menjadi keluar dari middle income trap. Nah, definisi negara maju ini macam-macam. Kalau IMF ngomong advance countries, UNDP develop countries, kalau World Bank high income countries. Nah, kembali lagi di sini, kalau ngomong tentang high income, atau advance, atau develop, ujung-ujungnya ngomongin tentang income per kapita. Makanya dari tadi saya selalu ngomong tentang income per kapita. Kalau ingin lebih detail lagi, tidak hanya terkait dengan ekonomi sebenarnya, terkait dengan industrialisasi misalnya. Industrialisasi itu harus berapa persen untuk menjadi negara maju. Atau menjadi sektor jasa, itu juga syarat menjadi negara maju. Kemudian di sektor olahraga seperti apa, di sektor pendidikan tinggi seperti apa. Waktu itu saya tulis mimpi 2045 di harian This Way miliknya Pak Dahlan, bahwa di tahun 2045 saya bermimpi Indonesia punya 4 perguruan tinggi masuk top 100 di Times Higher Education. Terus ada lima nominator pemenang Nobel. Kemudian jurnal-jurnal yang top tier itu mungkin sekitar 10 sampai 15. Editornya itu berasal dari Indonesia. Nah, ini perlu dimulai dari mimpi-mimpi ini. Karena kalau Amerika itu punya American Dream, Cina punya Chinese Dream yang dipopulerkan oleh Xi Jinping tahun 2013, Indonesia juga harus punya mimpi ini. Kalau enggak ya, mimpi Indonesia maju ya hanya jargon-jargon politik tanpa ada gambarannya. Nah, terkait dengan Indonesia maju secara ekonomi, perlu ada transformasi ekonomi secara struktural yang disampaikan oleh Pak Jokowi tadi, dari lower to higher productivity sector, maupun ke within sector productivity growth. Nah, ini kondisi yang saya coba olah dari data-data yang ada di World Bank, Bapak-Ibu, kalau ingin Indonesia ini keluar dari middle income trade, sektor jasanya itu harus ditingkatkan. Saat ini jasa Indonesia hanya 43,72 persen. Masih dibutuhkan kurang lebih sekitar 26 persen untuk menjadi negara maju. Sektor jasa ini. Kemudian yang dari sisi agriculture tetap eksis, kalau di rata-rata high income itu 16 persen, sedangkan Indonesia masih terlalu tinggi, 36 persen. Untuk industri tidak begitu tinggi, tapi perlu bisa menggunakan guidance yang dilakukan oleh Korea, industri-industri yang punya nilai tambah tinggi. Kemudian kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, misalnya Indonesia perlu catch up. Intinya di sektor service. Service kita kurang begitu tinggi. Sektor service ini nantinya yang akan menjadi tempat kerja dari orang-orang yang kreatif kelas nanti. Nanti saya terangkan di sana. Kalau kita belajar dari Cina, misalnya. Bagaimana Cina melakukan transformasi ekonomi? Mereka punya program tahun 2015 diluncurkan oleh Premier Li Keqiang bulan Januari, Made in China 2025. Begitu diluncurkan banyak negara yang tidak nyaman, khususnya Amerika, karena sektor-sektor yang disasar ini adalah sektor-sektor yang juga menjadi andalan dari Amerika untuk menguasai dunia. Kalau kita melihat sejarah dari publikasi yang ada di Cina, yang paling banyak publikasinya terkait dengan algoritm, komputer. Kemudian Cina, kalau kita bisa melihat di sini, Cina itu empat kali publikasinya dibandingkan Amerika untuk algoritmi, AI, artificial intelligence, dan seterusnya. Kemudian secondary batteries. Untuk baterai-baterai mobil listrik, mereka juga produksi cukup banyak publikasi terkait dengan mobil listrik. Cina juga menjadi produsen publikasi terbanyak di bidang secondary batteries ini. Bagaimana dengan fotokatalisis, solar cell? Cina juga empat kali lebih banyak dibandingkan India maupun Amerika. Bagaimana dengan microRNA yang sekarang untuk vaksin COVID, melakukan modifikasi RNA dan lain-lain, Cina kita bisa lihat empat kali lipat dari apa yang dipublikasikan oleh Amerika Serikat. Hasilnya bagaimana? Paten yang dihasilkan oleh Amerika Serikat maupun Cina bisa terlihat mulai saling bersaing untuk bidang-bidang yang tadi saya sampaikan tadi. Tema-tema riset itu didrive oleh negara. Disesuaikan dengan Made in China 2025. Saya menulis topik ini mulai tahun 2017. Mungkin bagi banyak orang. Kalau saya sosial, apa dong kontribusinya? Kalau sosial, tolong bagaimana orang itu bisa menggunakan atau berpindah dari penggunaan listrik yang awalnya berbahan bakar fosil menjadi yang berbahan bakar solar. Semacam itu dari sisi hukum, dari sisi politik, dari sisi ekonomi, dan seterusnya. Saya rasa itu bentuk dari pengkonsolidasian sumber daya yang dimiliki oleh Cina untuk topik-topik tertentu saja. Bagaimana mereka membuat Cina ini akan semakin mengedepan di bidang ini. Inilah yang membuat Cina, menurut data dari McKenzie, mereka mulai domina. Di dunia, mereka punya bangsa pasar solar panel tahun 2019, 50%. Tapi 70-85% pasti first tier suppliernya dari Cina. Begitu juga dengan robot. Mereka mungkin pasarnya tahun 2019 masih 15%. Tapi 25-45% suppliernya pasti dari Cina. Begitu juga dengan mobil listrik. Saat ini mungkin kita ketawa dengan mobil-mobil listrik Cina. Hanya 5% seluruh dunia. Tapi kalau kita melihat mobil listrik ini 60-75% suppliernya pasti dari Cina. Dan kalau kita melihat juga komponen dari biaya mobil listrik itu yang terbesar adalah baterai. 45-50%. Kalau baterai ini publikasinya paling banyak ada di Cina, patent-paten yang terkait sama elektrik vehicle dari Cina, yaudah kita akan sangat tergantung pada Cina. Sama seperti ketika ketergantungan Indonesia pada teknologi-teknologi Jepang di tahun 80-90-2000 sampai sekarang. untuk mobil atau kendaraan. Nah, yang selanjutnya yang berasal dari Cina ini yang kita perlu belajar adalah bagaimana Cina mulai tahun 1995 banyak daerah-daerah itu provinsi, itu masih low income. Hanya beberapa saja, misalnya Shanghai itu mulai hijau, lower middle income. Tahun 2005 semuanya hijau. Bagaimana sekarang? 2015 ada beberapa yang merah, high income. Sekarang bagaimana? Saya rasa mulai lebih dari 10 yang sudah merah di tahun 2021 ini. Bagaimana kondisi di Indonesia? Kalau kita melihat kondisi Indonesia, daerah yang memiliki GDP per kapita di atas threshold untuk menjadi negara maju tadi hanya Jakarta, 12.400. Sisanya itu di bawah. Yang kedua yang tertinggi adalah Kalimantan Timur, kemudian ada Papua dengan Kepri, Riau dan Kepri. Sedangkan daerah lain di Jawa, selain Jakarta, itu semuanya masih lower middle income. Ini adalah tugas kita bersama dan selalu saya sampaikan di beberapa tulisan ini bahwa peran perguruan tinggi ini untuk mendrive ekonomi itu akan sangat signifikan. Ketika ada perguruan tinggi di sebuah daerah, tentu ekonomi daerah tersebut akan naik. Kehadiran best talent dari beberapa daerah, terus mereka berinteraksi, tidak hanya menggerakkan yang punya kos-kosan atau tukang potong atau jualan makanan, tapi hal-hal lain, hal-hal kreatif yang akan muncul di sana, industri-industri kreatif. Ini tantangan bagi kita, seperti yang saya sampaikan, ada tren yang tidak begitu mengembirakan terkait dengan overall ranking kita, terkait dengan daya saing. Human capital turun, labor market turun, hanya market size saja yang naik, selain innovation capability. Tadi ini saya sampaikan dari Prof. Lee, bahwa syaratnya itu harus ada innovation capability sama tertiri edukasi. Ngomongin tentang world class university ini, ada universitas yang berkelas dunia, itu pasti ngomongin tentang prestige sebuah negara, dan pasti akan membongori ekonomi. Sebelumnya, tahun 2010, tidak ada universitas di Cina yang masuk ranking. Bagaimana dengan sekarang? 2015, mulai masuk Peking, Singhua, sekarang masuk Singhua, Peking University, mulai merangsek ke atas. Bagaimana dengan Indonesia? Masih belum. Kita masih yang paling tinggi, 801 UI, yang sisanya di atas 1000. Nah, itulah gambaran kita. Ketika sumber daya manusia kita, yang anak-anak muda ini dididik oleh universitas-universitas, yang mungkin secara kualitas itu tidak bisa bersaing dengan negara-negara lain, dengan universitas-universitas kelas dunia, pasti sumber daya kita tidak akan bisa mendapatkan training yang sekelas itu. Hasilnya adalah seperti yang kita alami sekarang. Nah, kalau kita melihat menggunakan konsep dynamic capabilities-nya Cina, sensing-nya untuk yang Made in China 2025 ini, mereka sudah mengkaji sejak 2013 oleh Chinese Academy of Engineering and Ministry of Industry and Information. Dipilih hanya 10 industri yang punya kontribusi 40% dari industri manufaktur Cina. Terus program ini diditilkan oleh Made in China 2025, dikenal Green Book, sensing-nya menjelaskan tahapan yang harus dilakukan, ada bukunya tebal sekali, kemudian bagaimana Cina itu bisa menguasai 10 sektor teknologi tinggi. Langkah-langkahnya membangun kapabilitas inovasi dengan domestikasi R&D, melalui sinergi perguruan tinggi dengan industri. Riset-risetnya itu harus, jadi kalau industri melakukan riset harus dengan perguruan tinggi, nanti akan dapat insentif tajek. Kemudian substitusi ketergantungan melalui domestikasi R&D. Ini juga cukup menarik di Cina, begitu ada alat misalnya emergensi ventilator misalnya. Semua rumah sakit di Cina harus beli. Kalau enggak nanti tidak akan ditanggung oleh BPJS-nya Cina. Itu cukup menarik. Itu memaksa industri maupun pengguna dan universitas selalu meng-upgrade kemampuan dari alat-alatnya. Plus juga ada target yang cukup jelas, menguasai pasar domestik dan global. Target-nya jelas, mobilistik tahun berapa sudah menguasai 50% dunia. Tahun berapa menguasai robot dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah konsolidasi BUMN untuk menyelesaikan program-program ini. Bapak-Ibu nanti bisa melihat di tulisan saya terkait sama arah industri strategis. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita menentukan market driven atau market driven. Yang perlu kita fahami adalah ketika banyak SDM yang berumur muda, tugas kita adalah mengarahkan mereka masuk ke kreatifity atau kreatif ekonomi. Dari data yang tahun 2015 belum pernah di-update oleh Martin Prosperity Institute ini, kreatif kelas di Indonesia ini relatif rendah di antara negara-negara ASEAN. Hanya 7,95. Yang paling tinggi dan diproyeksi akan menjadi negara terkaya tahun 2030, Singapura, itu nanti mereka akan punya kreatif kelas kurang lebih sekitar 53%. Nah, Indonesia kalau ingin keluar dari middle income trap minimal 20%, penduduknya itu harus masuk di kreatif kelas. Kreatif kelas ini ada dua macam, super kreatif core dan kreatif profesional. Selama ini perguruan tinggi Indonesia fokusnya pada yang kreatif profesional ini. Lawyer, medical doctor, manager. Kita jarang yang menggunakan talenta yang kita didik di perguruan tinggi kita untuk menjadi scientist, engineer, atau artis yang akhirnya bisa terhilirisasi menjadi super kreatif core dengan usaha-usaha yang mereka punya. Siapa sih super kreatif core? Ada mas menteri kita, ada Jeff Bezos, ada Elon Musk, atau Mas Zuckerberg, dan yang terkenal juga adalah dua PhD dari Stanford yang menggunakan disertasinya untuk menjadi cikal bakal dari Google. Nah, ini juga yang cukup menarik perkembangan yang perlu saya sampaikan bahwa China saat ini untuk mengalahkan Amerika menjadi leading power di tahun 2035. Mereka mengeluarkan program created in China, diciptakan di China. Dan mereka meminta 12 perguruan tinggi yang ada di China untuk membuka jurusan yang futuristik. Di sini sebutkan misalnya Peking itu punya College of Future Technology. Mereka fokus pada biomedical engineering dan nanomedicine. Kemudian South China University of Technology, fokus pada big data teknologi. Pei Hang fokus pada aerospace. Ini adalah yang market driving yang dilakukan oleh China. Nah, selanjutnya yang perlu saya sampaikan, sensing-nya. Ini adalah secara global apa yang terjadi, urbanisasi, demografi berubah, terus kemudian hyper-globalization, accelerated innovation, terus gara-gara COVID. Mulai banyak hal yang saya rasa kita cukup familiar dengan ini. Saya akan menyampaikan juga terkait dengan megacities ini. Dari kajian yang saya lakukan di tahun 2017, Indonesia ini yang paling gede itu adalah Jakarta. Mohon maaf, Bapak Ibu. Ya, mohon maaf, saya salah sedikit Prof Badri. Bapak Ibu, kami mohon kerjasamanya untuk mesenyapkan, gitu ya, mesenyapkan microphone-nya supaya kita lebih nyaman dalam mendengarkan materi. Silakan, Prof Badri. Ya, terima kasih. Nah, untuk Indonesia, mengatakan begini, dari buku Parakana ini, konektografi, beliau memprediksi bahwa tahun 2050 akan ada 50 megacities di dunia. Dan 50 megacities ini akan menentukan seberapa besar ekonomi sebuah negara. Cina akan memiliki kurang lebih sekitar 10 megacities, Amerika kurang lebih sekitar 5, dan seterusnya. Kalau ngomong megacities, kalau kita bisa melihat misalnya California, kalau itu dianggap sebagai negara, itu adalah negara dengan kekuatan ekonomi nomor 5 terbesar di dunia saat ini. California saja. Nah, bagaimana dengan Boston sampai Washington DC? Itu nomor 11. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Jakarta, duit yang beredar di Indonesia ini 73% ada di Jakarta, tapi tidak masuk di proyeksi yang megacities ini. Kenapa? Kreatif kelasnya kurang. Kreatif kelasnya kurang. Itu yang diproyeksikan. Jadi, yang perlu dilakukan Indonesia adalah perlu melakukan sensing industri strategis apa yang perlu dibangun di Indonesia. Saya waktu itu nulis di Republika ngomongin tentang jalan memutar. Perlu Indonesia mencari inovasi-inovasi yang imitatif. Amati, tiru, modifikasi. Untuk haki yang agak longgar. Seperti paten. Kemudian, Indonesia perusahaan-perusahaannya juga masuk ke global value chain. Untuk mengembangkan kapal perusahaan inovasi. Dan yang terakhir adalah memilih teknologi yang velocity-nya tinggi. Misalnya HP, mobil, motor. Minimal itu semuanya diproduksi oleh perusahaan Indonesia. Oleh ilmuwan Indonesia. Tanggal 20 kemarin Pak Jokowi mengeluarkan gerakan bangga produk Indonesia. Kita punya bangga juga dengan inovasi. Oke, bangga. Tapi siapa yang bawa duitnya paling banyak? Ya, pasti dibawa ke Jepang oleh Toyota. Kita sudah bisa mampu membuat mobil masuk ke global value chain. Tapi kita masih belum bisa memanfaatkannya seberapa besar pasar Indonesia yang gede. Ini buku dari Prof. Christensen Almarhum. Bahwa kalau ingin kita itu prosper, kita harus mampu market creating innovation. Inovasi-inovasinya harus kreatif. Kemudian yang kedua, Indonesia dapat memilih industri berikutnya. Otomotif yang paling gampang. Karena semua orang butuh mobil di Indonesia. Semakin kita middle income, maka semakin banyak orang yang butuh mobil atau motor. White goods. Apa itu? Lemari es, misalnya AC, dan seterusnya. Telekomunikasi, HP. Medical equipment, ini penting sekali. Apalagi pasar, ukuran pasar untuk health, itu kurang lebih sekitar 1.500 triliun saat ini. Blue economy, karena kita dianugerahi sebagai negara kepulauan. Banyak yang terkait sama ini, sama green energy. Terus, sensing jasa strategis. Apa yang bisa dilakukan oleh kita, pendidikan? Ini selain mempersiapkan sebagai driving force Indonesia, juga punya multiplier efek yang besar. Saya berikan ilustrasi di sini, bahwa kalau kita melihat di Australia, untuk top delapan universitas yang ada di Australia, dampak ekonominya adalah sebesar ini, 66,4 bilion Australian dollar. Gede sekali. Terus, kontribusinya untuk ekspor, mendapatkan SPP dari mahasiswa internasional, kurang lebih sekitar 17,98 bilion. Kurang lebih sekitar 200-an triliun. Belum multiplier efeknya. Kalau datang sama bapaknya, atau istrinya, sama keluarganya, terus beli apartemen di Sydney, Melbourne, dasarnya, wah itu semakin berkembang. Begitu COVID, mereka suffering. Yang saya rasa bapak ibu bisa track berita-beritanya di internet. Ini juga mengatakan begini, every three international students generate one million in economic impact. Gede sekali. Nah, sektor jasa pendidikan ini saya rasa bisa disasar oleh Indonesia. Kemudian, kesehatan, medical tourism, tropical disease, ada pariwisata, ada olahraga, industri kreatif. Kemudian, agrikultur, tolong jangan tinggalkan petani, karena ini terkait sama ketahanan pangan, sayuran dan buah organik ini penting, karena kita masih impor buah dan sayur 2,4 triliun Indonesia ini, termasuk lombok, bawang, dan lain-lain. Terus, ketergantungan pada jeruk dan apel dari luar negeri. Hewan ternak organik, buah tropis, herbal medicine, seafood, fresh water, fish, maupun industri ikutan yang modern. Terus, yang perlu saya sampaikan di sini, untuk menggerakkan itu, tentu Indonesia perlu memikirkan bahwa dana R&D kita itu sebenarnya kecil. Kalau dibandingkan Malaysia, misalnya, ini data dari World Economic Forum, kita itu hanya mengularkan 3,106 bilion, kurang lebih sekitar 40 triliun. Malaysia berapa? Malaysia punya 150 triliun dana risetnya. Bagaimana dengan Cina? Wah, kita itu kalah dibandingkan Cina. Indonesia, Cina dananya itu kurang lebih sekitar 151,87 kali dari Indonesia. Bagaimana dengan Amerika Serikat? 158 kali. Intinya, Indonesia kalau ingin keluar dari middle income trap, melakukan transformasi ekonomi, dan riset-risetnya itu memang berdampak, yang pertama yang harus dilakukan adalah tolong investasi lagi. Jangan investasi yang hanya 40 triliun, terus semua dibebankan ke peneliti Indonesia. Itu sangat tidak mungkin. Saya rasa ini hal-hal yang perlu di-address oleh Indonesia, dan yang terakhir perlu membuat dalam bentuk ekosistem inovasi, agar riset-riset kita itu segera bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang terakhir, yang perlu saya sampaikan, Prof. Fadinan, transformasi ekonomi struktural dari agriculture ke industri dan ke servis, plus regional tadi, Jakarta menjadi anchor, kemudian daerah-daerah lain di Jawa atau daerah lain itu bisa terangkat, GDP perkapitannya itu perlu dilakukan dengan roadmap yang jelas. Tidak bisa hanya di level negara, tapi di level provinsi maupun di level kabupaten atau kota. Bagaimana agenda transformasi ekonomi daerah Anda. Terus, industri strategis ini diperlukan untuk mentransformasi ekonomi Indonesia, juga inovasi berbasis teknologi dan pengetahuan ini penting. UMKM kita mungkin besar, ada 131 juta misalnya, tapi semuanya tidak mungkin hanya 1 persen yang berbasis teknologi. Sisanya yang 99 persen tidak berbasis teknologi. Nah ini kita sebagai perguruan tinggi perlu menyampaikan hal tersebut ke masyarakat sebagai bagian dari kewajiban sosial tadi yang sampaikan oleh Prof. Fadinan. Dan yang terakhir, ini perlu dikembangkan dengan ekosistem yang inovasi yang sehat, dengan dukungan universitas yang kelas dunia. Dan saya yakin teman-teman di Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia ini juga akan mendukung dan setelunnya bisa mewujudkan universitas-universitas yang berkelas dunia sehingga bisa mengakselerasi transformasi ekonomi dimulai dari daerah masing-masing kalau secara agregat Indonesia nanti akan bisa keluar dari middle income track dan menjadi negara maju di tahun 2020. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Prof. Fadinan. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Prof. Badri Munir. Paparan yang luar biasa. Saya pikir suguan grafis tadi sudah sangat jelas ya. mencelakkan mata kita bahwa Perguruan Tinggi punya peran yang luar biasa dalam transformasi ekonomi yang sering kita alami barangkali masih dalam tataran kenapa riset? Nah nanti BKD-nya kosong kalau nggak riset. Kira-kira begitu ya. Baik, Romo, Sister, Bapak-Ibu, mari kita berdiskusi dengan Prof. Badri. sesuatu yang luar biasa. Ternyata intervensi pemerintah memang sangat jelas ya kalau di China ya. Seperti juga di Korea. Jadi tidak lagi mendorong. Tapi menurut saya luar biasa. Lalu pemerintah bersinergi dengan Perguruan Tinggi. Bapak-Ibu silakan bisa lewat chat. Bisa juga lewat langsung. Tetapi sudah ada di chat. Mas, ini pertanyaan dari Prof. Triweko, Parahiyangan. Mungkin perlu dilengkapi juga bagaimana Tiongkok mendorong Perguruan Tinggi di sana untuk menjadi world class university. Melalui program IBAH bertahap. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah untuk mendorong Perguruan Tinggi di Indonesia dalam menyiapkan generasi muda dan perkembangan ilmu pengetahuan menjadi negara maju 2045. Mungkinkah pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah kebijakan seperti yang dilakukan oleh Tiongkok? Pada sesi satu tadi pun kita sudah berdiskusi tentang itu ya. Tadi mungkin Pak Badri sudah mendengarkan diskusi di sesi satu. Silakan. Lalu yang kedua ada pertanyaan dari Mas Setiawan Aji Nugroho. Ini rekan saya di SCU, orang IT. Perkembangan saat ini banyak mahasiswa S1 di Tiongkok yang sudah tampil di highly competitive conferences atau jurnal internasional berreputasi. Paling tidak di bidang komputer sains. Sepertinya undergraduate research program di sana digarap sangat serius. Nah, di Indonesia MBKM sering kita artikan sempit dalam konteks kompetensi yang terkait industri menyebabkan kita lebih fokus pada vocational-based curriculum. Nah, pertanyaannya, apakah undergraduate research program sesuai dengan kebutuhan Indonesia saat ini dan ke depan? Kira-kira bentuk program seperti apa yang dapat kita bangun untuk mengembangkan budaya riset mulai dari mahasiswa? Sepertinya dua ini dulu ya, Mas Badri. Oke. Lalu nanti sudah ngantri beberapa pertanyaan yang lain. Dihir silakan, Prof. Badri, untuk menjawab dua pertanyaan awal. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama mungkin saya menyampaikan jawaban dari pertanyaan Bapak Triweko dari UNPAN. Bapak Triweko. Nah, terkait dengan apakah China ini tiba-tiba saja atau ada perencanaan strategis? Ada perencanaan strategisnya. Mulai tahun 1995 sebenarnya. Kita mungkin lupa bahwa ranking-ranking universitas itu yang secara overall, saya enggak ngomong berbidang ilmu. Kalau bidang ilmu misalnya US News atau Financial Times itu mengeluarkan the best business school itu mulai tahun 88, tahun 90. Tapi kalau ngomong overall university, yang melakukan pertama kali itu adalah Shanghai Chiautong. Shanghai Chiautong mengeluarkan Akademik Ranking World University. Kenapa kok mereka mengeluarkan? Karena mereka sudah punya program tahun 1995. Programnya adalah CSIM dan League. Project Project P121. Ada 100 universitas dari Cina yang harus masuk di World University Ranking tahun abad 21. Intinya begitu. Itu program tahun 1995. Kemudian dikeluarkan lagi program CSIM dan League. Kemudian dikeluarkan lagi double first itu tahun 2015. Bagaimana dengan Indonesia? Kebetulan saya cukup paham kondisi World University Ranking ini. Kita benar-benar serius ada dana meskipun kecil. Itu mulai tahun 2015. Beberapa perguruan tinggi negeri memang ditugaskan oleh Pak Menteri waktu itu untuk mendapatkan, mencapai ranking 500 ini. Mencapai ranking itu berarti tidak hanya terkait dengan ranking per se. Sebenarnya ada proses akademik di sana, riset yang berkualitas dan seterusnya yang terjadi di sana. Nah itu yang dilakukan oleh Cina. Pertanyaan selanjutnya adalah mungkin enggak? Tentu ini akan menjadi mungkin bila mana dorongan untuk menjadi World Class University ini tidak kita bungkus hanya sebagai program-program yang elitis. Elitis itu maksudnya hanya untuk universitas tertentu dan seterusnya. Tapi kita harus bungkus dengan bahwa kita itu punya mimpi besar untuk Indonesia. Mimpi besar untuk Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045. Dan ini hanya tidak bisa diselesaikan oleh PTN-PTN saja. Tapi juga para PTS maupun misalnya lewat asosiasi. Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik, Asosiasi Perguruan Tinggi Kristen misalnya, dan yang lain-lain. Karena kita harus ngomongin bangsa, tidak ngomongin tentang stata tertentu. Karena kalau misalnya kita standar semuanya itu memang berkelas dunia, saya yakin ekonomi Indonesia atau Indonesia maju 2045 ini bukan mimpi, memang karena semuanya punya standar yang memang berkelas dunia untuk mendidik sumber daya bangsa tadi, orang-orang muda yang memang luar biasa tadi. Nah, harapan kami, harapan saya, kebetulan saya juga masuk di timnya World Class University maupun di Dewan Pendidikan Tinggi sebagai task force untuk menyusun roadmap ini. Mohon dukungan dari Bapak-Ibu yang hadir di sesi hari ini bahwa dorongan ini bukan elitis dan perlu dukungan dari pemerintah. Perlu serius. Kita bisa mengeluarkan duit hampir 1.100 atau 1.200 triliun untuk COVID. Untuk infrastruktur mungkin hampir 2.000 triliun. Tapi untuk yang pendidikan tinggi ini, tadi yang sudah saya sampaikan, kok hanya 40 triliun. Anggaran kemenlibut risk tax itu saat ini mungkin 50. Tapi ada kabar sudah mau dipotong lagi tahun depan. Terus bagaimana ini? Ya memang di satu sisi itu membuat perbuatan tinggi harus lebih kreatif dalam mencari pendanaan. Tapi di sisi yang lain menunjukkan bahwa keberpihakan pemerintah pada sektor yang nantinya akan menghasilkan SDM mendukung pembangunan Indonesia itu kurang. Itu menurut saya yang perlu kita address bareng-bareng. Tidak hanya oleh satu-dua orang, tapi secara bersama-sama saya yakin pemerintah akan aware bahwa ini adalah untuk kepentingan Indonesia 24 tahun ke depan hingga selanjutnya. Kemudian dari Pak Setiawan Haji. Pak Setiawan Haji tadi membangun kultur sejak undergraduate gitu ya. Pak Robert T. Setiawan. Terkait dengan undergraduate, saya setuju sekali membangun kultur ini. Tentu ngomongin kultur ini tidak bisa hanya kita tuntut mahasiswa, tapi juga dosennya perlu di-upgrade. Upgradenya itu maksudnya mungkin perlu ada exchange, tidak hanya dalam jangka panjang ya 6 bulan atau 1 bulan gitu ke perguruan tinggi yang memang berkelas dunia. Sehingga tahu bahwa, oh ternyata misalnya yang di sini disampaikan di China seperti ini. Yaudah, mungkin perguruan tinggi Indonesia lewat kemendibut listek bisa kerjasama dengan Dupes Cina gitu, bagaimana sih yang terjadi di Shanghai Chaotong, di Xinhua, atau di Peking, atau di Fudan, atau Cejang University. Terus tiap sebulan sekali itu ada 10 yang dibawa ke sana. Tidak hanya yang dari PTN, semuanya diberi kesempatan. Khususnya yang mungkin yang pertama pimpinan-pimpinan dulu. Administratornya, rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, atau departemen, ketua departemen, ketua prodi gitu. Setelah itu baru dosen-dosen. Karena kalau yang dosen-dosennya yang diberangkatkan, nanti pasti terjadi konflik dengan rektornya atau dekannya. Wah, di Shanghai Chaotong seperti ini. Aku ini luisuwe dibanding awakmu gitu. Baru bisa terjadi konflik vertikal. Jadi saya rasa pimpinan dulu, di gilir, toh itu ada pejasama MOU antara Indonesia dengan China, mau dibiayai China, mau dibiayai Indonesia, terserah yang jelas itu adalah cara yang terbaik ketika mereka sudah mulai paham bahwa S1 saja seperti itu, maka para pimpinan perguruan tinggi ini akan tergerak. bahwa cara kita untuk berubah ini harusnya seperti ini. Ini yang sudah terjadi di China. Mungkin ini yang terjadi di Korea. Ini yang terjadi di Inggris. Itu akan bersama-sama akan membuat, kalau bahasa saya dengan research group yang kami punya, itu adalah menciptakan agent of chain yang makin banyak. Yang dimulai dari top, middle manager, baru staff-staff. Agent of chain akan semakin banyak dan insya Allah ini akan bisa terwujud terkait sama culture ini. Kemudian. Oke, ini dari Pak Piyos Unpar. Itu hampir sama tadi ya. Bagaimana, karena seringkali kultur konvensional dan konservatif yang menjadi hambatan. Lalu bagaimana untuk membuka kultur yang konvensional dalam banyak hal sering menjadi hambatan inovasi. Kemudian dari Pak Eka Sanata Dharma. Ini Pak Rektornya Sanata Dharma. Saya berpendapat bahwa kunci kemajuan ekonomi Indonesia adalah ekosistem usaha atau industri yang belum kondusif. Dalam arti lemahnya kepastian hukum, rumitnya birokrasi, dengan banyaknya aturan dan sebagainya. Nah, kewirausahaan belum menjadi keutamaan dan bahkan sering dicurigai sebagai sesuatu yang tidak baik. Saya melihat pemerintah belum berhasil memperbaiki ekosistem usaha ini. Mohon tanggapan. Silahkan, Prof. Hadri. Terima kasih, Prof. Hadri. Terkait dengan Pak Piyos dari Unpar. Bagaimana meningkatkan kapabilitas inovasi bangsa terkait sama kultur konvensional? Memang cara paling gampang adalah memberikan inspirasi itu lewat datang ke tempatnya. Kita tidak akan melihat Cina sebagai negara yang adidaya sekarang kalau kita tidak kesan. Maka yang paling gampang, yang pertama seperti yang saya sampaikan tadi, Rektor, Ketua Senat, Ketua MBA, dan siapapun itu, silakan hadir ke sana dulu. Merasakan vibrant perubahannya. Bagaimana misalnya... Mengurup oksigen perubahan. Mengurup oksigen. Kita mungkin, ini saya tulis, semoga segera publis, untuk media masa tapi ya. Namanya juga menginspirasi Prof. Cina, tidak hanya di jurnal. Tugas saya adalah bagaimana meningkatkan awareness ini. Ada satu perguruan tinggi yang menurut saya juga fenomenal di Cina, namanya China Europe International Business, CEIBS. Ada di Pudong, di Shanghai. Berdiri tahun 1994, awalnya di Gudang, terus sekarang jadi nomor satu di Cina. Nomor lima di dunia, setelah Harvard, Stanford, Wharton, Inset, baru CEIBS. Kita bisa bayangkan, wah luar biasanya. Mereka triple crown, IACSB, EQUIS, Aketasi, UNAMED, EMBA. Kemudian, apa yang mereka lakukan? Ya, pasti banyak transformasi yang mereka lakukan. Intinya adalah, mereka juga membawa brand green, imigran Cina yang sukses dari Dekan di Amerika Serikat, atau profesor yang sudah lama menjadi konsultan di Virgin 500, ngajar di situ. Dan itu, auranya itu luar biasa. Sebagai sekolah bisnis terbaik, kelima di dunia. Saya rasa, kenapa kok perlu dan penting untuk datang ke sana? Karena perusahaan-perusahaan Indonesia ini sebagian besar, itu kalau pendidikannya untuk MBA atau MM itu tidak sekelas seperti mereka, pasti perusahaan Indonesia itu tidak akan sebesar perusahaan-perusahaan Cina, atau perusahaan Amerika. Karena apa? Karena MM-nya atau MBA-nya tidak dididik seperti mereka, seluas perspektif yang mereka punya. Itu yang menurut saya perlunya datang, believing by seeing, by ourself. datang ke sana, kemudian merasakan aura perubahan. Kacernya pasti akan berubah. Walaupun nanti pasti ada sisi inferioritasnya. Misalnya, yo kan situ punya duit, kita tidak punya. Tapi minimal itu ada kerentek untuk berubah. Itu yang saya rasa. Kultur tidak bisa berubah kalau tidak ada kerenteknya. Khususnya dari pimpinan. Sepertinya Pak Ketua Aptik, Prof. Khusus Piantoro, sudah mengagendakan para rektor Aptik untuk studi banding. Jangan lupa sama provokatornya. Oke, terima kasih Prof. Badri. dari Pak Eka. Pak Eka, Pak Rektor. Saya setuju dengan Pak Rektor terkait dengan ini. Saya coba sampaikan perpon saya yang tadi. Terkait sama ekosistem inovasi. Jadi tiga bulan yang lalu, sebelum gelombang kedua terjadi di kita, di Indonesia, itu ada teman-teman dari BBPT, diskusi terkait dengan tulisan saya yang di Kompas, ngomong tentang ekosistem inovasi. Mereka terinspirasi dari yang saya tulis, terus menyampaikan apa salah kami. Karena hanya dari dalam waktu setahun saja, sejak pandemi, kami punya penelitian yang sudah jadi produk, itu 15. Salah satunya adalah emergency ventilator, yang waktu itu lagi susah-susahnya dicari. Dan kita sudah punya emergency ventilator. Terus saya tanya, berapa yang terjual, Pak? Yang terjual hanya tiga. Seluruh Indonesia. Saya bayangkan, berapa harganya? Hanya sampai 1 M. Karena itu dalam bentuk mobil, terus mobile sana-sini, untuk orang-orang yang lagi susah untuk dapat oksigen. Terus, nah ini yang berbeda dengan China. Ketika hasil penelitian itu bisa diadopsi oleh rumah sakit-rumah sakit Cina, dan dipaksa lewat sistem dengan BPJS, dan seterusnya, itu pasti akan ada catch up cepat. Karena universitas atau produsen akan segera mendapatkan duit dan lain-lain. Termasuk dengan birokrasi tadi, masalah hukum, legal. Yang disampaikan oleh Pak Rektor. Memang saya setuju, ada beberapa hal yang harus dirubah, terkait dengan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi lewat ekosistem. Jadi yang ngomongin ekosistem ini tidak hanya perguruan tinggi, sama perusahaan saja, rumah sakit, terus tomo misalnya, di Surabaya. Tidak hanya itu. Tapi juga bagaimana perang DPRD, merubah peraturan-peraturan daerah, atau yang DPR RI, yang merubah peraturan-peraturan itu untuk membuat berbisnis di Indonesia atau di daerah ini, memang easy, easy to do. Termasuk tentunya para pimpinan daerah. Itu yang juga menjadi semangat kami untuk membangun ekosistem di Sekolah Pasca Sajana Uner. Kami menerima banyak legislator, juga para pimpinan daerah, wali kota, Surabaya, sekolah di kami, Bupati Gresik, Bupati Tenggalek, Bupati Pamekasan. Karena kami juga harus menularkan hal-hal yang seperti ini. Tolong ini dipermudah agar terjadi akselerasi transformasi. Kalau enggak, mereka yang punya kuasa, otoritas, tidak akan mendukung apa yang terjadi saat itu. Oke, terima kasih, Prof. Badri. Berikutnya ada dua teman yang sudah resen, yang pertama ini senior saya, Prof. Budi Widya Narko, kemudian nanti Pak Marcelino dari Atmajaya, Makassar ya. Oke, Prof. Budi, silakan, Prof. Budi. Ya, terima kasih. Selamat siang, Prof. Badri. Masih ya. Saya merasa bahwa apa yang Anda sampaikan tentu sangat relevan untuk melihat kalau yang dilihat adalah perguruan tinggi dan kemudian persaingan antar negara. Persoalan kita saat ini adalah kita punya begitu banyak perguruan tinggi, berbagai ukuran, dan miniaturnya itu ada di, atau fragmentnya itu ada di aptik ini. Jadi tidak semua universitas itu ukurannya besar dan tidak semua universitas itu harus punya, bisa punya gegayuan, punya cita-cita yang sama untuk terlibat di dalam persaingan itu. Kira-kira dari Prof. Badri ada ini enggak, ada, kira-kira ada tips tentang klasterisasi ini mestinya dibawa kemana. Klasterisasi yang sayangnya sampai hari ini masih menggunakan meteran yang sama untuk semua perguruan tinggi. Kira-kira apakah ada pembagian tugas misalnya, pembagian tugas. Saya kira ini hal yang menarik dan mungkin bagi aptik juga kemudian harus berani juga menetapkan kelompok mana masuk dalam klaster mana, sehingga bisa ikut berkontribusi dalam apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Badri. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Budi, atas pertanyaannya. Bapak-Ibu, mungkin saya akan punya dua contoh yang bisa kita jadikan refleksi. Yang pertama, ketika tiga bulan yang lalu, Dewan Pendidikan Tinggi, itu mengundang semua rektor dan senat terkait dengan kertas universiti. Salah satu yang menyampaikan materi itu adalah rektor BINUS. kebetulan kami satu forum, satu sesi. Menurut saya itu cukup luar biasa. BINUS menyatakan begini, bahwa kami memang tidak punya sumber daya, tidak punya reputasi sebesar PTN-PTN yang lain. Tapi kami punya positioning yang jelas. Positioning kami adalah teknologi. Dan kami akan menggunakan teknologi itu dengan memposisikan pergunaan tinggi kami setinggi mungkin. Itu yang menurut saya positioning terkait dengan teknologi, online learning, dan seterusnya. Punya mahasiswa hingga seluruh dunia. Itu luar biasa. Yang kedua, kebetulan tahun 2013, saya itu diberi amanah, bukan diberi amanah, diminta oleh Prof. Suyanto dari Yogyakarta, Amikom. Untuk menjadi konsultan. Terus menurut saya, di awal saya agak ragu. Amikom ini gimana? Ini masih sekolah tinggi. Kemudian, ketika saya datang, mereka sudah memproduksi animasi yang sudah masuk ke jejaringnya Disney. Kemudian, juga mendapatkan bantuan dari Disney, Pixar. Kemudian, juga dari Google, dan seterusnya. Kok bisa? Padahal ini, awalnya dari lembaga kursus. Kemudian, beliau bertanya begini, Mas, saya ini enggak bisa bertarung dengan ITB, atau GM, atau apapun. Tapi, kami punya positioning yang jelas. Inilah yang ingin kami bangun untuk perguruan tinggi kami. Positioning-nya adalah, kami akan menghasilkan animator-animator kelas global. Nah, kait pertanyaan dari Prof. Budi tadi, saya yakin di semua anggota aktif ini, pasti ada unggulan-unggulan yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Kalau ada daerah yang memang dari pertanian, fokusnya di sana, atau daerah yang lain, fokusnya di situ, dan seterusnya. Saya enggak bisa memberikan ilustrasi, tapi intinya, semua perguruan tinggi punya positioning yang jelas, sehingga nantinya akan bisa ngedrive taarah mana perguruan tinggi ini. Terkait sama klasterisasi di Kemendibut Istek, dan lain-lain, ya itu memang tugas pemerintah pasti akan melakukan pembinaan lewat klaster ini, klaster ini harus dibina seperti ini, dan seterusnya. Tapi sisi yang lain, apa yang dilakukan oleh Amikong, maupun Binus tadi, itu sangat didrive dari inner self. Itu saya rasa cukup menarik, membuat mereka jadi punya positioning yang jelas, sehingga harga jualnya itu dalam tanda kutip, pricing-nya itu jadi berbeda, karena position-nya jadi jelas. Itu yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh Bapak-Ibu, dan tentunya matunowon atas pertanyaannya Prof. Budi. Oke, terima kasih Prof. Badri. Kayaknya kita berdiskusi. Prof. Budi masih? Oke, Prof. Budi silahkan. Boleh, satu. Satu lagi. Saya merasa begini, Prof. Badri, pergerakan tinggi-pergerakan tinggi yang dijagokan untuk bisa bersaing di tingkat-tingkat dunia. Itu kan sebagian besar PTN, sebagian besar PTN, dan itu sangat bisa dimengerti. Tapi apakah tidak muncul kesadaran juga di kalangan PTN bahwa kecenderungan untuk memperbesar student body, masih memang begitu luar biasa, itu akan jadi self-preventing factors, itu malah mengecilkan mengecilkan gajah-gajah itu. Menurut saya, ini perspektif orang PTS, sayang sebenarnya. Sayang, saya kira kita semua pasti tahu lah Harvard, mahasiswa, student body, undergraduate-nya berapa, MIT berapa, itu tidak sebanding dengan pergerakan tinggi-pergerakan tinggi kita. Luar biasa, mulai dari jalur yang SMPTN sampai mandiri, bukan karena kami ketakutan diambil mahasiswanya, tapi saya khawatir itu menghambat juga dalam persaingan antar pergerakan tinggi di dunia ini. Ya, makasih. Terima kasih, Pak Dris. Ya, setuju dengan penyataan yang banyak, konsen terkait dengan nambah mahasiswa akan mengurangi fakultasi rasio. Tapi di sisi yang lain, PTN ini karena menggunakan dana publik, beberapa, minimal dari gaji dosen, fasilitas itu milik negara, dan lain-lain, kita juga diberi kewajiban untuk APK, angka partisipasi kasar. Berapa ribu mahasiswa itu harus yang UKT1 yang semacam itulah untuk sebagai komersasi karena kita menerima dana publik. Nah, itu yang akhirnya membuat kita terpaksa, bukan terpaksa, memang kewajiban kita untuk melakukan itu. Nah, ada beberapa cerita sebenarnya yang bisa menjadi inspirasi juga. Salah satunya adalah kalau yang tadi disampaikan kayak MIT, Harvard, Stanford, atau Hong Kong University of Science and Technology, mahasiswanya less than 12,000. Kecil sekali. Apalagi kalau melihat undergraduate-nya paling antara 1.000 sampai 2.000 maksimal. Sisanya itu post-graduate. di sana duitnya yang banyak. Ngambil MBA di Harvard berapa. Dan kalau di total sebenarnya pendapatan dari SPP itu kecil sekali. Mereka lebih banyak di tentu di usaha dan Endowment Fund yang lebih besar. Nah, ini yang masih belum dimiliki oleh pergeruan tinggi yang ada di Indonesia, khususnya PTN. semangat berusaha ini, sisi yang lain juga harus mematuhi peraturan Menteri Keuangan ini, Menteri Keuangan itu jadi tambah pusing. Kita itu diikat oleh tiga kementerian, jadi bingung juga. Kemenpan, Kementibut, yang satunya Kementerian Keuangan. Menurut saya harusnya dengan status PTNBH ini tidak begitu banyak ikatannya. tapi justru dari situ kita jadi punya masalah. Nah, tadi yang saya sampaikan, dari sepuluh universitas top di dunia ini, yang baik yang ada di US atau di Timeshire, itu enam sampai tujuh itu pasti swasta. Intinya itu adalah teman-teman PTS ini punya peluang jauh lebih berkembang dibandingkan yang PTN yang karena sudah diikat sana-sini. Yang tertinggi kalau negeri ada Berkeley, ada Oxford, Cambridge, dan mungkin kayaknya itu. Yang lainnya swasta semua. Jadi saya rasa peluang untuk tumbuh bagi PTS luar biasa. Terima kasih, Prof. Badri. Yes, terima kasih. Kita sekarang tambah satu kementerian lagi yang mengingat, Kementerian Kesehatan berkaitan dengan pembelajaran tatap muka. Siapa tahu tahun depan Kementerian Pemuda dan Olahraga tambah. Tadi ada yang resen, yang kedua, Pak Marcel Inus dari Atma Jaya Makassar. Halo Pak Marcel, apakah masih sabar di sana? Oke, mungkin Pak Marcel harus menjalankan tugas yang lain, itu salah satu contoh konkurin Merdeka Belajar. Baik, ada dua pertanyaan lagi. Yang pertama dari, mungkin lebih tanggapan sih, saya bacakan dari Pak Handoyowi Bisono, Atma Jaya Jogja. Proba diri, tingginya kualitas SDM tidak hanya tergantung pada ilmu pengetahuan dan keahlian saja. Pendidikan tinggi di Indonesia saat ini justru lebih berfokus pada kedua tersebut dengan MBKM-nya. Tingginya kualitas SDM memiliki muatan yang luas, terutama aspek kehidupan atau budaya, cerdas berkehidupan. bagaimana langkah atau terobosan yang dapat diambil oleh perguruan tinggi di Indonesia. Jadi, beliau memfokuskan tidak hanya pengetahuan dan keahlian, tetapi perkehidupan, berbudaya, cerdas perkehidupan. Silahkan, Prof. Badri. Terima kasih, Pak Iwi Solno, terkait dengan budaya ini. Ini kebetulan juga saya sedang menulis tentang budaya negara maju ini seperti apa sih. Oke, yes. soalnya apakah budaya negara maju itu nyerobot antrian, misalnya, itu yang paling sederhana. Kalau yang paling apa ya, yang mungkin terkait sama kreatifitas itu, bagaimana kita itu apa ya, kalau di organisasi yang inovatif itu ngomongin tentang tolerance from failure. Harus ada toleransi ketika kita itu gagal. Bagaimana dengan di Indonesia, begitu kita gagal itu malah tambah disukur gitu. Membuat orang jadi tewa gitu untuk gagal. Kalau nggak disukur ya nanti di KPK-kan. Nah, tambah ruwet lagi gitu. Karena menggunakan dana negara. Ini karena gagal yang gagal. Padahal, itu adalah ciri-ciri budaya bagi organisasi yang ingin maju atau negara yang maju. Saya rasa dengan MBKM ini akan mempercepat apa ya, mempercepat atau menjadi bridge atau jembatan antara dunia akademisi dengan dunia praktisi, praktek. Saya rasa itu juga cukup berhasil di Amerika atau di Korea menurut saya. Tidak hanya seperti yang sekarang. kalau sekarang kan memang memang wajib begini, wajib begitu. Tapi saya lihat ketika misalnya saya melihat film Low School dari Korea. Saya juga kadang nonton drama Korea. Bagaimana para mahasiswa S1 Korea itu harus magang di kantor pengacara atau kantor jaksa atau kantor di kehakiman itu akan membuat mereka jadi tahu ini loh kondisinya. kasus-kasusnya seperti ini, live. Itu yang menurut saya dibutuhkan oleh mahasiswa. Dan saya yakin dengan MBK ini ada banyak manfaatnya. Mudah road-nya atau kelemahannya memang ada satu-dua. Saya rasa overall akan bagus membuat mahasiswa jadi tercerahkan membuat aplikasinya seperti ini. Oke. Terima kasih, Prof. Badri. Di forum ini juga ada Ibu Esther dari Harian Kompas. Halo, Ibu Esther. Apakah Ibu Esther masih ada di ruangan ini? 2021 BBI memilih keindah penyekatan 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 Halo Ibu Esther. Kayaknya sudah sedang liputan lain. Baik. Terima kasih sementara ini. Apakah masih ada Bapak Ibu Romo suster? Ini ada kesempatan yang luar biasa untuk berdiskusi. Ini Pak Bosnya Universitas Parahianan. Silakan Pak Pangadar Situ Morang. Mungkin mau bicara posisionalnya umpar? Boleh siang. Silakan Pak Pangadar. Terima kasih Prof. Padri. Posisionalnya UNPAR saat ini memang terutama dalam proses ISK Prof. Padri. Jadi ada 5 program studi saat ini yang sudah terakreditasi unggul begitu kita kira-kira. Mantap. Kita masih menunggu proses untuk APT Prof. Padri. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini juga bisa. Tapi tentu ini menjadi hanya satu dari katakanlah dari sekian banyak aspek yang Pak Padri uraikan tadi soal sekali lagi transformasi pendidikan perguruan tinggi yang saya kira sudah ditanyakan juga oleh Prof. Budi tadi yang terkait dengan klasterisasi ataupun juga aspek-aspek lain. Prof. Padri juga tadi sudah menunjukkan bagaimana transformasi dan kontribusi perguruan tinggi terhadap perekonomian nasional ataupun juga peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan. Maka seringkali muncul pertanyaan adakah cara lain, adakah jalan lain. Ada konsep yang Pak Padri tadi sampaikan tentang detours yang mencari jalan lain yang seakan-akan menginspirasi kita ada alternatif-alternatif, ada solusi-solusi lain yang juga mungkin aptik bisa tempoh. Pada hari studi aptik minggu lalu, fokus kita adalah laudato si yang lebih menekankan pada misalnya lingkungan hidup. Bagaimana perguruan tinggi aptik ini bisa memberikan perhatian yang lebih besar dalam merawat bumi sebagai rumah bersama? Pertanyaannya tentu apakah kalau anggota aptik memberikan fokus perhatian dan menjadi unggul dalam pengembangan dimensi lingkungan hidup ini bisa menjadi keunggulan atau apakah itu juga menjadi opsi atau alternatif detour yang tadi Pak. Sekalipun mungkin kita tidak masuk di ranking world class university tetapi we have something to offer to the society is it oke gitu kira-kira Pak Prof. Badri Oke silahkan Prof. Badri Terima kasih atas feedback-nya Prof. Satu Morang terkait dengan titur ini memang tulisan ini saya sampaikan untuk industri tapi kalau ngomong industri saya rasa itu juga bisa diaplikasikan di segala macam termasuk pendidikan tinggi bila itu dianggap sebagai industri karena ada banyak orang yang mengatakan pendidikan tinggi bukan industri tapi kalau di Australia eksplisit ini industri 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 pendidikan tinggi nah cara yang cukup menarik dari jalan memutar ini yang bisa dilakukan adalah kalau kita bisa melihat dari yang saya sampaikan lagi inovasi inovasi apa yang bisa kita imitasi yang paling gampang adalah inovasi misalnya yang akhirnya kita semuanya terpaksa harus melakukan pembelajaran online dulu ada bukan dulu sampai sekarang Kansas University ini cukup sukses terkait dengan pembelajaran online dan saya rasa ini juga bisa diaplikasikan untuk kita nantinya akan bisa menyangkut lebih banyak orang ada satu universitas di Australia yang cukup sukses mengaplikasikan blended learning ini sebelum pandemi yaitu Degin fakulti serun rasionya itu sepersepuluhnya dari UNED maksudnya banyak khususnya yang undergrad tapi publikasinya juga citasinya tinggi terus dari akademik reputasinya juga tinggi ternyata mereka menggunakan teknologi untuk itu saya bisa menyarankan Prof. Dinan mungkin selain China atau Korea untuk tempat benchmark Australia khususnya yang Degin ini bisa dimapakkan karena maksudnya banyak sisi yang lain publikasi tetap jalan mereka menggunakan teknologi jadi kita bisa melakukan imitasi pada apa yang dilakukan dan yang kedua memanfaatkan global value chain ini maksudnya jejaring jejaring perusahaan yang terafiliasi global yang mungkin saya enggak tahu gara-gara saya sering nonton film Godfather ini saya enggak tahu lupa sudah berapa kali terkait sama immobiliary mungkin apakah ada enggak perusahaan yang terkait dengan immobiliary di Indonesia dan menjadi perusahaan di Indonesia bisa menjadi pemasok SDM yang disana yang menjadi bagian dari global value chain dan terakhir mungkin proses timur orang bisa memilih prodi-prodi yang saat ini memang sangat relevan dibutuhkan contoh misalnya big data data science dan seterusnya saya yakin tidak banyak perguruan tinggi khususnya yang PTN kalau di PTN membuat prodi baru itu bisa bertengkarnya lama terus lama-lama enggak jadi sangat capeknya bertengkar kalau swasta itu gampang rektornya bilang sudah selesai jadi lagi nanti sumber daya dicari itu yang saya rasa agility yang dimiliki oleh para pengelola PTS untuk mengambil keputusan asalkan pasti sangat akur dengan yayasan dan seterusnya itu enggak akan jadi masalah itu saya rasa salah satu cara untuk mengakselerasi misalnya untuk big data ini harus berafiliasi dengan siapanya yang paling tinggi di Taiwan untuk big data kenapa kok Taiwan karena ini mungkin lebih gampang di approach atau Cina lebih mudah di approach karena mereka juga punya alasan lain alasan lain itu maksudnya mereka juga ingin akses pasar di Indonesia dan itu saya rasa bisa saling mengkomplementer untuk penelitian pro-dian yang dimaksud itu akan sangat bisa dilakukan mungkin sementara itu Prof. Edina dan Prof. Sikomoran akan ada tanggapan Mas Mangadar Pak Mangadar seandainya Pak Padri seandainya kita mencoba memahami konteks masyarakat kita entah itu yang masih disebut sebagai masyarakat agraris ataupun mungkin yang lebih tepat lagi adalah soal kelautan misalnya soal maritim misalnya yang sangat rentan terhadap climate change misalnya global warming sea level increase misalnya lingkungan hidup menjadi salah satu isu yang aptik coba geluti gitu Pak Padri tentang lingkungan hidup ini nah pertanyaan saya tadi apakah atau adakah fokus pada lingkungan hidup itu bisa menjadi keunggulan keunggulan sebuah perguruan tinggi seperti aptik kira-kira gitu Prof. Padri terima kasih terima kasih ini saya rasa sudah terjawab dengan jelas ini bahwa terkait sama SDGs khususnya environment tidak banyak perguruan tinggi yang mengambil positioning di sana kalau Unpar nantinya mengarah ke sana selain kebutuhan SDM ya SDM terkait dengan ahli-ahli lingkungan dan lain-lain banyak lembaga donor internasional khususnya yang terkait sama carbon trading dan lain-lain itu cukup banyak betul-betulan salah satu di anggota Dewan Pendidikan Tinggi Prof. Daniel Daniel dari IPB itu dapat hibat sekitar 12,5 juta dolar 12 apa 15 juta dolar dari Jerman terkait sama penelitian mangrove dan itu luar biasa jarang peneliti Indonesia individu ya dengan research groupnya itu mendapatkan dana sebesar itu dan ini sangat prestisius dari DA di Jerman ini luar biasa dan saya rasa kalau mengambil apa ya itu bisa menghubungi beliau Prof. Daniel Mudiarso dari IPB mungkin Pak Yenengan bisa berdistribusi dengan beliau untuk mematangkan ini petanya seperti apa terus unpar nanti bisa bermain di sebelah mana itu bagian dari positioning yang jelas juga berkontribusi pada tema besar dunia untuk SDG begitu Prof. Terima kasih Pak Batri dan Pak Mangadar kami unikas Geopranto mengambil pilihan itu ada dua pro di S2 dan S3 ilmu lingkungan dan magister lingkungan perkotaan Pak Mangadar nafasnya terengah-engah ada yang resen Pak Wilhel Minus silahkan baik terima kasih saya tadi ada chat pertanyaan saya ya oke Pak Wilhel Minus kenara sumber satu dan keaktik oke kok belum masuk ya Pak oh belum masuk belum masuk belum masuk oh ini nih sudah-barusan barusan barusan masuk bagaimana tanggapan Bapak tentang transformasi yang begitu cepat untuk pembelajaran secara daring tetapi masih terhambat dengan regulasi PJC dan aturan pembukaan kampus baru di luar kabupaten perbatasan provinsi dan sebagainya lalu yang itu yang untuk Prof. Badri untuk Aptik apakah Aptik punya rencana mendorong transformasi perguruan tinggi khususnya pendidikan dan pengajaran dalam kaitannya dengan aturan PJC karena selama pandemi ini karena sesungguhnya kita sudah melakukan PJC di perguruan tinggi saat pandemi ini baik itu dua pertanyaan dari Pak Wihal Minus satu untuk Pak Badri dan satu untuk Aptik silahkan Pak Badri terkait dengan PJC ini saya rasa ini secara otomatis semuanya melakukan pembelajaran jauh kalau online tinggal apa ya bagaimana kita meyakinkan pemerintah hostnya dari asosiasi bahwa kualitas pendidikan yang kita lakukan lewat lewat online atau pembelajaran jarak jauh ini tetap ter-deliver dengan berkualitas dan membuat membuat SDM yang dididik itu tetap berkualitas sama tetap berkualitas sama itu saya rasa kalau surat yang dikeluarkan asosiasi itu akan jauh lebih lebih kuat karena ini kesempatan emas belum selesai kesempatan emas segera dikeluarkan aja suratnya kalau perlu audiensi dan emas menteri dan seterusnya itu akan sangat membantu terkait dengan konsentrasi masalah PJC oke terima kasih Pak Badri lalu yang ini yang dari Aptik nanti mungkin kita selesaikan secara adat ya Pak di sesi yang berbeda oke dari Romo Meriono ini pengurus Aptik dulu Cina mengirimkan mahasiswanya dalam jumlah sangat besar untuk studi di Amerika dan negara maju lainnya investasi SDM sangat besar nah agaknya itu yang menjadi penggerak apakah mungkin itu dilakukan di Indonesia kenapa Indonesia tidak tertarik untuk memilih strategi yang sama silahkan Pak Badri terima kasih Romo atau pertanyaannya sebenarnya Indonesia sudah mengambil strategi lewat LPDP cuman yang jadi konsen saya juga adalah harusnya pengiriman mahasiswa ke luar negeri yang nantinya diharapkan bisa menjadi brand game buat Indonesia itu perlu topik tertentu saya yakin apa yang dilakukan oleh Pak Pak Habibie tahun 1970-an dengan mengirimkan banyak anak muda Indonesia lewat beasiswa BPPT dan seterusnya misalnya pesawat itu butuh ada 20 bagian ada yang baling-baling ada yang ini dan seterusnya ada anak yang dikirim ke luar negeri dengan fokus pada belajar tentang baling-baling yang satunya tentang body yang satunya tentang yang lain-lain ekor dan itu yang harusnya dilakukan oleh LPDB yang saat ini sebagian besar itu memang tidak ada desain seperti itu sepanjang Anda dapat LOE dan punya GMAT atau TOEFL berangkat mau mampu nggak mampu terserah yang penting Anda sudah dapat letter of acceptance dan sebagian besar kalau kita melihat sejarah dari LPDB 2015, 2016, 2017, 2018 itu banyak yang dari Inggris sama Australia yang menerima dan mereka ngecasnya luar biasa mahal itu yang membuat akhirnya kadang saya lihat itu ada juga pos khusus agen-agen pendidikan tinggi di kantor kementerian saya nggak bisa menyebutkan di mana tapi yang jelas itu dekat sekali dengan pusat pengambilan keputusan sehingga ya wos lah aku di keibiru rasa jawonya seperti itu 200 oke per semester bayarnya berapa segini mahal mahal sekali saya rasa apa ya yang dilakukan oleh Cina sudah di eksekusi oleh Indonesia cuman dalam pelaksanaan ada beberapa hal yang bisa disempurnakan oke termasuk fokusnya belum jelas ya pokoknya terima LOE langsung berangkat itu pun nanti nggak pulang itu yang jadi masalah saya mau ngomong itu saya aja saya aja yang lebih kental ini pertanyaan terakhir mungkin ya karena Pak Badri tentu waktunya terbatas ada dari Pak Haram Ronald Rahmat dari Delasal Menado ya tadi paparannya sangat menarik tawaran-tawaran strategi dari Prof. Badri nah pertanyaannya apakah itu bisa dieksekusi di tempat kita yang negara demokrasi kalau di Tianggo kan jelas ya pemerintah pengen industri ini yang maju pergeruan tinggi ini yang bergerak gitu kan disini itu kan ya ini silahkan Pak Badri tangkapannya apakah bisa di dalam diterapkan di tempat kita masalah bisa atau tidak tentu dengan yang pertama yang ikhtiar secara pribadi maupun di kelompok riset kami adalah meningkatkan awarenessnya dan awarenessnya pun harus dari kelompok tertentu yang sedang saya dorong wacananya adalah betapa pentingnya roadmap ini sama macam GBHN mungkin banyak hal negatif yang diwariskan oleh Presiden kedua kita tapi banyak hal positif yang diwariskan oleh beliau salah satunya adalah perencanaan pembangunan yang terukur nah itu yang kami coba komunikasikan dengan teman-teman di MPR sebagai yang memang yang punya kuasa untuk hidup bahwa Indonesia ini perlu roadmap yang jelas untuk menjadi negara maju kalau hanya menjadi jargon politik di sana sini Indonesia maju Indonesia hebat dan segala macam itu terus hebatnya apa kalau tidak didefinisikan dengan jelas dengan indikator yang jelas pasti hanya menjadi jargon-jargon politik yang akhirnya 5 tahun kemudian hilang terus ganti lagi tidak hebat jadi great gitu misalnya terus nanti jadi big dan best dan seterusnya ini jadi root perlu ada roadmap dan saya yakin pendekatan karena kita negara hukum lewat MPR DPR itu cara yang paling gampang saya yakin dengan kekuatan dari asosiasi Perguruan Tinggi Katolik hal tersebut bisa dikomunikasikan dengan lebih baik ke stakeholder yang punya otoritas ini oke terima kasih Prof. Badri repelita dulu repelita GBAN yang sering kita pelajari dalam penataran P4 100 jam dulu baik sepertinya waktu yang harus saya mengintikan pertemuan kita Prof. Badri masih banyak teman-teman yang ingin berdiskusi tapi kayaknya memang harus ada sesi lanjutan kayaknya biasanya begitu ya sesi lanjutan yang lebih seru begitu masih ada ya tambahan ya doyo kan oke sama jaya Yogyakarta Pak Andriya tadi sudah ya dari Pak Andriya tadi sudah Pak sudah baik ya baik Romo Suster Bapak Ibu semuanya yang hadir di ruangan ini terima kasih sekali atas atensi diskusinya luar biasa sepertinya memang Indonesia 2045 tidak cukup diselesaikan oleh pemerintah perguruan ini punya peran besar tetapi memang butuh politik pendidikan yang jelas dan itu memang tidak boleh hanya karena untuk apa ya apa ya tadi istilahnya Prof. Badri untuk pencitraan saja ya untuk komoditi politik saja kalau nanti hanya jadi slogan Indonesia maju Indonesia grid apalagi ada Mars nanti arahkan pandanganmu ke depan jadi sepertinya memang aptik perlu misalnya menulis surat untuk bertemu dengan Pak Nadiem menyampingkan gagasan memberi pressure yang positif memberi pressure yang positif dan PTS termasuk kita tentu punya ruang sebenarnya untuk berperan dalam jangka ke depan ini baik terima kasih Prof. Badri saya tidak bisa menyimpulkan tetapi saya yakin teman-teman pasti punya inspirasi yang luar biasa dari sesi diskusi kedua ini dan sebelum saya akhiri mohon berkenan Prof. Kusbiantoro untuk menyerahkan apresiasi kepada Prof. Badri yang sudah memberikan dan berdiskusi luar biasa pada siang ini disipersilahkan Prof. Kusbiantoro terima kasih Pak Felina terima kasih Prof. Badri pengayaannya yang sangat luar biasa kami sangat terinfilasi dengan berbagai hal yang disampaikan dan untuk itu kami atas nama aptik menyampaikan penghargaan secara virtual mari kita bersama-sama tepuk tangan secara virtual terima kasih Prof. Kusbiantoro terima kasih Prof. Kusbiantoro sekali lagi Prof. Badri Munir Sukoco terima kasih atas pencerahannya atas paparannya dan juga semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita di aptik ya Pak Kusia ini kelahiran 78 ini banyak orang-orang aptik yang harusnya siap menyusul terima kasih dan waktu saya kembalikan kepada Mas Johan mohon maaf jika saya ada kekurangan di dalam memandu sesi siang ini terima kasih Oke baik sekali lagi terima kasih banyak Prof. Badri atas materi yang sangat memotivasi kita semua untuk memberikan yang terbaik bagi pengembangan pendidikan di Indonesia dan tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ferdinand yang telah berkenan menjadi moderator dan untuk itu saya mohon dan saya mengundang dengan hormat Ketua Aptik Prof. Dr. B. S. Kusbiantoro untuk memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada moderator kita pada hari ini yaitu Dr. Ferdinand dipersilakan pada Prof. Kusbiantoro terima kasih bahwa ini Pak Ferdinand bukan main sebagai moderator sangat sangat tepat sangat menghidupkan diskusi yang selama berapa jam dua jam jadi sekali lagi terima kasih Pak Ferdinand juga selamat dengan tugas barunya untuk mengelola Universitas Katolik Suki Opranoto jadi terima kasih Pak Ferdinand untuk moderatingnya yang sangat bagus terima kasih terima kasih Prof. Kus ini bukan rangka dalam rangka di gocok di forum Aptik Rektor Baru terima kasih terima kasih baik untuk selanjutnya kita akan mendengarkan kata penutup yang akan disampaikan kembali oleh Ketua Aptik yaitu Prof. Dr. BS Kusbiantoro kepada Prof. Kus kami persilahkan yang saya hormati Romo Suster Bruder Ibu Bapak peserta webinar pagi ini kita sangat diperkaya oleh para narasumber serta menjadi makin hidup dengan kepeyawaian moderator Pertama Pak Agus Wignyo mengingatkan kita semua akan keunggulan Aptik dengan jejaringnya dengan kemampuan prediktifnya dan juga dengan kekasan anggotanya untuk mulai memberi bobot lebih pada dimensi material disamping dimensi etika dan juga untuk memikirkan memikirkan untuk memiliki lembaga hereditasi mandiri juga untuk mengkomunikasikan keberadaannya melalui media digital bagaimana kita pandai-pandai berayun faktor internal dengan cepatnya perubahan kedua pada Profesor Badri untuk tidak masuk dalam middle middle income trap bagaimana kita memiliki mimpi-mimpi dengan model seperti Cina Korea Australia Bali dan sebagainya juga bagaimana tadi SDM pentingnya SDM juga bagaimana pentingnya transformasi ekonomi bagaimana peran perguruan tinggi dengan riset inovasi yang relevan dan terfokus bagaimana secara bersama berjuang untuk transformasi ekonomi di daerah industri yang strategis inovasi dan juga ekonomi ekosistem dari inovasi tadi bagaimana menciptakan aksi of China lebih banyak juga antaranya bagaimana kita dapat melakukan studi banding pimpinan PT ke China dan sebagainya untuk mimpi-mimpi yang ada maupun cara-cara strategis mereka juga perlunya tadi dengan positioning fokus untuk melujuk kelas global dengan kekasan SDA dan SDM lokalnya bagaimana PTS dapat memanfaatkan berbagai keunggulan lain dibanding PTN dan juga bagaimana aktif untuk proaktif menyampaikan pandangannya pada pemerintah dan ketiga pada Pak Ferdinan terima kasih untuk moderator yang sangat biawai untuk menghidupkan diskusi dan terakhir terima kasih pada para narasumber moderator penanya beserta panidia webinar dan kita unika musikalitas dan juga mengingatkan untuk kita bertemu kembali pada kamis depan dengan webinar berikutnya sekali lagi terima kasih atas partisipasi partisipasi kita semua salam sehat dan selamat siang terima kasih